Intro Shalom saudaraku indikasi Tuhan Yesus Kristus Puji Tuhan hari ini kita diberikan kesempatan kembali oleh Tuhan Menikmati hari baru pemberiannya Firman Tuhan menyapa kita dalam program resiran Terambil dari Ibrani kelima ayat yang ke delapan demikian Dan sekalipun ia adalah anak Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya Saudaraku indikasi Tuhan jika ditanya Siapa orangnya yang mau menjadi hamba Secara jujur secara manusiawi pastilah tidak ada seorang pun yang mau menjadi hamba Karena seorang hamba tidak akan memiliki hidupnya sendiri Hidup seorang hamba hanya untuk Tuhannya Karena itu semua perintah dan permintaan Sang Tuhan harus dituruti Walaupun Sang Tuhan menghendaki nyawanya sekalipun Seorang hamba harus siap sedia menuruti keinginan Melayani dan melayani itulah isi hidup Seorang hamba Hamba Allah demikianlah sebutan Hamba Allah yang harus menanggung sengsara Karena dosa-dosa yang dilakukan umat Allah Hamba yang dipanggil oleh Tuhan untuk menanggung beban umat Umat yang seharusnya menerima hukuman Namun justru hukuman itu ditanggung oleh hamba Allah Kesengsaraan hamba Allah menghasilkan buah keselamatan bagi umat Tentang hamba Allah ini Sebenarnya adalah nubuat akan hadirnya anak Allah yang hadir ke dunia Untuk menyelamatkan manusia Jalan yang harus dilaluinya adalah memang jalan kesengsaraan Karena itu kepada Yaakobus dan Yohanes anak Jebedius Tuhan Yesus berkata Barang siapa ingin menjadi besar diantara kamu Hendaklah ia menjadi pelayanan Markus 10 ayat yang ke-43 Dua bersaudara ini sebenarnya menghendaki Mendapatkan kedudukan saat nantinya Tuhan Yesus menjadi raja Menurut harapan mereka Hal ini bisa memancing keributan diantara para murid Karena itu Tuhan Yesus justru mengajarkan tentang bagaimana Seharusnya seorang yang ingin menjadi besar Haruslah mau menjadi pelayan Menjadi seorang hamba Dengan berlomba-lomba untuk menjadi pelayan Bahkan seperti hamba Allah Hal ini akan menumbuhkan kasih di dalam kedamaian Masih maukah saudara menjadi pelayan-pelayan Tuhan? Menjadi hamba-hamba Allah Mari kita menyediakan hati dan keberadaan kita Untuk melayani dia Tuhan Yesus Kita berdoa Terima kasih Tuhan Hari ini kami diingatkan bahwa Kami adalah hamba-hambamu Yang harus senantiasa Siap sedia menjalankan kehendak Tuhan Secara manusiawi kami masih harus belajar Menjadi seorang hamba yang sempurna Tolong kami Tuhan Agar kami senantiasa diteguhkan dalam panggilan kami Dikuatkan dalam panggilan kami Dan pilihan nama Tuhan semata dipermuliakan melalui kehidupan kami Terima kasih Bapak Surgawi Dalam Kristus kami berdoa Amin Terima kasih Bapak Surgawi